Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, memastikan korban banjir bandang di sejumlah daerah di Sulsel bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Gubernur terus mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Komisi Pemilihan Umum untuk merampungkan data kependudukan para korban banjir. Banjir bandang melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada pertengahan tahun 2020 ini. Musibah ini membuat sejumlah warga tidak bisa menyelamatkan dokumen penting seperti kartu, tanda penduduk. Jelang pemilihan kepala daerah pada bulan Desember mendatang, persoalan tersebut menjadi catatan khusus bagi penyelenggara Komisi Pemilihan Umum. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, memastikan setiap warga negara Indonesia, utamanya yang menjadi korban banjir bandang dan saat ini berada di pengungsian, tetap menggunakan hak pilihnya pada Pilkada mendatang. Dalam pertemuan dengan KPUD, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyatakan telah mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mengambil langkah cepat merampungkan data identitas warga terdampak musibah. Di antaranya di Bantaeng, Luhu Utara, dan Wajo. Nurdin Abdullah menyatakan KPU Sulawesi Selatan juga telah meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak musibah banjir, guna memberikan jaminan agar Pilkada di daerah terdampak dapat berjalan sukses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainyus meleporkan.